Tugas dan kepolisian menyiapkan berbagai antisipasi untuk puncak mudik di Tol Cikarang. Sementara itu jembatan Kalikuto telah dibuka untuk pemudik. Kalikuto diklaim menghemat waktu tempuh pemudik menuju Semarang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada reporter Jonaha Menangan di jembatan Kalikuto serta reporter Tezar Aditya di gerbang Tol Cikarang Utama. Kita ke Tezar terlebih dahulu. Tezar, bagaimana kondisi terkini mudik di Tol Cikarang malam ini? Baik, peramal ini semakin malam nampaknya volume kendaraan jelang gerbang Tol Cikarang Utama ini meningkat jika dibandingkan dengan tadi sore, tapi jika dibandingkan kemarin ini jauh berbeda tentunya. Ini kepadatan ini tidak menimbulkan kemacetan yang cukup panjang, hanya ini adalah antrian menuju pembayaran gerbang Tol Cikarang Utama dan juga hanya beberapa ratus meter saja. Jadi memang untuk malam ini nampaknya jalur dari Jakarta menuju ke gerbang Tol Cikarang Utama ini tidak ada kemacetan yang begitu berarti. Hanya simpul-simpul kemacetan yang perlu diwaspadai adalah di res-res area karena biasanya banyak kemudian kendaraan yang akan mengisi bahan bakar atau sekedar beristirahat. Ada banyak res area di sepanjang jalur Jakarta Cikampek ini di kilometer 19, kemudian juga 33, 39, 50, dan juga 57. Jadi simpul-simpul kemacetan hanya ada di res area, kemudian juga jelang gerbang Tol Cikarang Utama. Dan meskipun memang nampaknya ini sudah tidak ada lagi kemacetan pada malam hari ini, pihak jasa marga maupun dari pihak polisi yang juga masih mewaspadai potensi adanya peningkatan karena memang diproduksi juga Hamin 2, ini juga merupakan puncak arus mudik. Dan selain itu, informasi yang kami dapat hingga pukul 22 tadi, sudah ada sekitar 60 ribuan kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui gerbang Tol Cikarang Utama di sini, Prama. Ya, Tezar, apa saja antisipasi yang disiapkan untuk puncak mudik Tol Cikarang Utama? Antisipasi yang sudah diberlakukan dan juga akan diberlakukan jika kemudian kepadatan juga sudah disiapkan, ada tiga langkah besar tentunya. Yang paling kecil adalah pembukaan lebih banyak gardu tol. Kalau saat normal, dikatakan saat ini ada 14 sampai 17 gardu tol yang dibuka, tapi jika kemudian ada kepadatan, bisa dibuka sampai 21 atau secara maksimal. Kemudian langkah lain yang disiapkan, yang sudah juga diterapkan, adalah untuk pengalihan arusul lintas. Jadi untuk pendistribusiannya, pengguna tol ini akan dikeluarkan menuju jalur pantura atau jalur arteri, menuju ke gerbang tol Cikarang Barat. Selain itu, jika kemudian kemacetan masih terjadi, bisa juga diberlakukan kontraflow, karena kontraflow ini juga sudah diberlakukan. Kemarin, pada saat kemacetan, dan juga sekitar pukul 3 sore tadi, di kilometer 35 sampai 47, atau bisa diperpanjang, bahkan bisa diperpendek. Jadi tergantung seberapa besar atau seberapa parah kemacetan itu. Dan langkah ketiga, itu adalah penggratisan biaya tol jika kemacetan mencapai 3 km. Tapi untuk penggratisan biaya tol itu sendiri, hingga saat ini belum pernah diterapkan. Demikian, Prama, langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak jasa marga maupun pihak kepolisian untuk mengelola kemacetan di gerbang tol Cikarang Utama ini.